Intro Sahabat YKB senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Sakrisola Diana Saragi dari GKI Pengampun 31 Cirebon. Renungan kita hari ini tanggal 16 November 2023 berjudul Rapuh Tetapi Penuh Anugerah. Renungan kita didasarkan pada Kitab Masmur 90 ayat 1-8. Saudara-saudara sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ala Bapak Sorgawi yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, Sungguh kami bersyukur karena kami percaya kasih Tuhan yang boleh menopang kami saat kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa roh kudus Tuhan menolong kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga dapat menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hambamu penuh dengan kekurangan, Tuhan layakan dan mampukan dia untuk berkata-kata sebagaimana kebenaran firman Tuhan. Kuasai kami saat ini dengan kuasa roh kudusmu dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Kitab Masmur 90 ayat 3 dan 4. Dengarkanlah firman Tuhan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu seribu tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang mengatakan, Manusia bagaikan rumput, di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di sore hari ia terkulai, layu dan mati. Saudara-saudara, pernyataan ini sesungguhnya hendak memperlihatkan kepada kita sebuah realitas kehidupan manusia yang diwarnai oleh kesementaraan. Karena singkatnya hidup manusia dan rapuhnya dirinya dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, masmur bacaan kita berisikan doa yang mengakui mengenai keterbatasan, kesementaraan dan rapuhnya diri manusia. Kesementaraan dan singkatnya hidup manusia tentu saja sangat kontras dengan kekekalan Allah. Sebab bagi Tuhan seribu tahun seperti satu hari. Sebaliknya manusia bagaikan rumput yang dalam sehari sudah lain. Saudara-saudara, selain kesementaraan hidup yang singkat, hidup manusia juga diliputi oleh tantangan dan pergumulan dan juga kecenderungan untuk berbuat dosa serta mengalami kegagalan dan penderitaan oleh karena kerapuhannya sebagaimana dinyatakan dalam kitab masmur ayat 7-9. Saudara-saudara tentu saja dalam hal ini, perjalanan hidup sang pemasmur membawanya pada satu pengakuan bahwa Tuhanlah tempat perteduhan yang paling tepat dan sudah teruji turun-temurun bahkan sebelum dunia ini ada. Kemudian di dalam perteduhan dengan Tuhan, sang pemasmur juga merasakan kehadiran Tuhan yang penuh kasih bahwa Tuhan sudah mengampuninya dan meneguhkan semangat hidupnya serta memampukannya untuk menjalani kehidupan di dalam segala keterbatasan dan kerapuhannya. Saudara-saudara, tentu saja berdasarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, maka jangan pernah kita ragu untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita di dalam kehidupan ini. Oleh karena kita percaya Tuhan selalu dapat diandalkan. Sama seperti sang pemasmur, dia mengatakan bahwa hidup ini adalah sementara tetapi ketika kita berada di dalam Tuhan, maka kesementaraan itu akan menjadi hidup yang kekal di dalam dia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita sebagai umat Tuhan yang mau terus berada di bawah perlindungan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Ala Bapak Sorgawi, kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk benar-benar percaya bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami yang sungguh luar biasa. Engkau adalah yang menjadi kekuatan ketika kami rapuh, ketika kami berada di dalam berbagai macam tantangan dalam perjalanan hidup yang kami alami dan kami masih jalani di tengah-tengah dunia ini. Dan saat ini kami semakin percaya ketika kami menyandarkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, maka kekuatan yang dari Tuhan pasti akan kami dapati di sepanjang hidup yang masih Tuhan berikan. Inilah doa permohonan syukur kami karena Engkau adalah Allah yang menjadi pelindung yang kekal bagi kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.